Musik Persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan konferensi wali gereja Indonesia menulis pesan bersama. Judulnya mengutip salah satu ayat Alkitab yang bunyinya Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Di dalam konteks dari bagian Alkitab itu sebetulnya judulnya adalah manusia baru. Nah manusia baru dalam arti ini cara berpikir lama ditinggalkan, ditanggalkan cara berpikir lama itu ya yang buruk-buruk gitu ya. Nah ketika menjadi manusia baru maka cara berpikir baru cara berperilaku baru seperti yang diteladankan oleh Yesus itu menguasai hidup seseorang. Nah tentu PGI dan KWI memberi perhatian khusus di dalam konteks Indonesia ini. Konteksnya luas sekali mas ya. Tetapi yang diberi perhatian pokok oleh KWI dan PGI adalah kesepakatan dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nah rupa-rupanya disadari atau diberi kesan bahwa kesepakatan dasar ini digoncang-goncang atau dengan sengaja atau goncang. Oleh karena itu dikaitkanlah pesan Natal ketika manusia Kristiani menjadi manusia baru itu mestinya melibatkan diri di dalam merawat, menjaga dan mengembangkan kesepakatan dasar bangsa ini. Itu intinya. Saya berbicara sebagai uskup-keuskupan Anggung Jakarta. Nah sejak tahun 2010 sebetulnya kami ini sudah melihat ada gejala-gejala yang kurang bagus di negeri kita ini berkaitan dengan Pancasila. Pancasila tidak pernah diucapkan lagi mungkin alasannya karena dulu pernah Pancasila itu dijadikan alat dimanipulasikan sebagai alat kekuasaan tetapi akibatnya tidak bagus. Jadi intoleransi misalnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi cita-cita kemerdekaan itu kan tidak tidak semakin terwujud ya. Itu tahun 2010. Nah 2016 kami semakin sadar mengenai hal itu khususnya ketika ada politisasi segala macam termasuk politisasi agama. Sehingga tahun 2016 Keuskupan Agung Jakarta yang meliputi DKI Tangerang Bekasi itu memutuskan selama lima tahun dari tahun 2016 sampai 2020 kita ingin mengembangkan penghayatan Pancasila. Sehingga sejak tahun lalu sampai tahun 2020 nanti semboyan gereja Keuskupan Agung Jakarta adalah amalkan Pancasila. Nah setiap tahun sila-sila itu dikupas. Jadi Pancasila kan ideologi dan kalau tetap tinggal ideologi kan tidak ada perubahan ya maka keyakinan kami ideologi itu harus diterjemahkan menjadi gagasan. Nah gagasan itu harus diterjemahkan menjadi gerakan. Dan gerakan itu kalau terjadi berulang-ulang akan membangun habitus orientasi komitmen yang jelas yang akan menghasilkan transformasi sosial. Dan itu menjadi sangat konkret Mas ya. Jadi misalnya saya tidak bawa sekarang untuk menandai amalkan Pancasila itu tahun 2016 umat katolik di Keuskupan Agung Jakarta itu membuat yang namanya Rosario Merah Putih. Sehingga ketika mereka berdoa Rosario seperti biasa setiap hari sehari-hari mereka ingat tidak hanya berdoa untuk diri sendiri untuk keluarga atau ujuk-ujuk pribadi ingat ujuk negara ingat ujuk bangsa saya membedakan antara politik dan politikin politik itu apapun maksudnya arahnya jelas dari sejarah kata politik yang namanya politik dalam arti yang baik arahnya adalah kebaikan umum bono komunal untuk kebaikan seluruh bangsa seluruh masyarakat politik yang itu main-main politik politik demi kekuasaan dan ketika kekuasaan direbut tidak untuk kebaikan bersama tapi entah untuk kelompoknya untuk dirinya sendiri yang kita lihat seharian di surat kabar di televisi atau dimanapun itu politik yang namanya bagi saya bukan politik nah agama itu mestinya di atas segala-galanya nah kalau agama itu dijadikan alat politik itu sebetulnya ya maaf ya sangat buruk bagi agama sendiri direndahkan direndahkan sebetulnya kalau saya boleh jujur mas ya kos kemanagung Jakarta itu memang sengaja diam untuk tidak menambah gaduh karena apa karena tafsiran berselioran kemana-mana dengan segala macam apa tafsirannya itu yang belum tentu betul saya itu kabarnya belum dapat jadi sebagai lembaga resmi gereja katulik di wilayah DKI pemberitahuan resmi undangan resmi itu tidak ada lah bagaimana saya bahasa momen itu satu jadi prinsip saya seperti itu tetapi kalau saya diminta untuk berkomentar pertanyaan dasar saya adalah monas itu mau dijadikan lambang apa monas itu kan simbol mau dijadikan simbol apa nah saya belum tahu jawabannya kalau pernah akan diberi jawaban mungkin saya bisa berkomentar tapi tidak pernah diberi jawaban itu satu atau belum ada yang menjelaskan pada saya yang kedua ketika berselioran kabar bahwa akan diadakan natal bersama di monas itu wakil-wakil dari gereja-gereja aras-aras gereja protestan dan kelihatannya juga ada wakil gereja katolik tapi saya tidak tahu terserah itu mengusulkan supaya natal itu dirayakan di ruang tertutup itu usulnya itu diajukan kepada pemerintah provinsi saya tidak tahu reaksinya pemerintah provinsi seperti apa tetapi itulah kehendak wakil-wakil dari gereja-gereja kristian dan gereja katolik yang ketiga kalau dari gereja katolik sendiri perayaan natal itu sudah jelas dirayakan tanggal 24 malam dan 25 pagi dan sore itu namanya perayaan natal yang lain-lain itu ya pestalah tetapi yang dimonaskan itu dalam tradisi katolik tidak ada maka saya tidak bisa mengatakan apa-apa kalau saya ditanya akhirnya nanti kalau sungguh diadakan terus bagaimana silahkan umat katolik kalau mau hadir hadir tapi gereja resmi lembaga katolik tidak akan mengorganisir itu saya berpikirnya sesederhana itu karena tidak ingin masalah ini dijadikan segala macam isu yang tidak tahu cenderung pausnya kan sudah bicara pemimpin tertinggi kita kan sudah ya setelah itu diikuti jadi taat kepada PBB karena kita itu kan wakil PBB ya paus itu mengakui Palestina jadi ramai waktu itu beberapa waktu yang lalu tetapi yang menurut saya sangat penting adalah yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lintas agama di kantor PBNU beberapa waktu yang lalu ini bukan masalah agama ini adalah masalah kemanusiaan nah itu tadi Benjenengan mengatakan agama dan politik politik yang di apa agama yang dipolitisasi persis bahayanya masyarakat kita itu disitu karena agama itu paling gampang dibakar maka orang yang mau mencapai sesuatu dengan cara itu ya paling gampang sebetulnya tapi paling menurut saya sungguh paling tidak etis menudai agama sebetulnya menudai agama